Video ini disponsor oleh PCBWay Oke Google, menyalakan mode kacau Sim, menyalakan mode kacau Terima kasih telah menonton Saat ini, PCBWay sedang mengadakan event PCBWay 8 Anniversary Promotion Di event spesial ini, ada 9 kupon yang bisa kalian klaim sekaligus Tidak hanya itu, kita juga bisa mendapatkan diskon hingga 95% untuk prototipe PCB Dan diskon hingga 50% untuk 3D printing dan CNC machining Ada penjualan khusus di PCBWay store Dan kalian bisa melakukan lucky draw Di lucky draw ini, 100% kalian akan mendapatkan hadiah Event ini berakhir pada tanggal 28 Juli Jadi cek sekarang juga Dan untuk info lebih lengkapnya, silahkan kunjungi link di deskripsi video ini Pada video kali ini, saya akan membuat bike light TV, lampu dinding, lampu rak sudut, lampu meja, lampu garis dan lantai LED ini menjadi satu daya Karena untuk lampu meja, lampu dinding, bike light TV dan lampu lantai ini memiliki daya yang terpisah-pisah Dan yang pastinya memakan banyak terminal Jadi disini ada 6 buah LED strip dengan 2 tipe LED strip yang berbeda Disini ada tipe RGB WW untuk meja dan sisanya tipe RGB IC Walaupun memiliki 2 tipe LED strip yang berbeda Tapi kedua tipe ini menggunakan tegangan yang sama Yaitu 12V Untuk membuatnya menjadi satu daya yang sama Disini saya menggunakan power supply Power supply yang saya gunakan ini sering digunakan untuk CCTV Tapi power supply ini juga bisa digunakan untuk peralatan elektronik lainnya Power supply yang saya gunakan tegangannya 12V 30A Di sini terdapat kunci, 4 buah skrup dan 4 buah wall anchor atau sering kita sebut viser Kita juga bisa memilih tegangan power supply ini 110V atau 220V Tinggal kita sesuaikan saja dengan tegangan listrik di rumah Power supply ini memiliki 18 channel Yang setiap channelnya memiliki seek ring dan lampu indikator hijau Apabila salah satu channel mengalami kosleting Maka hanya channel itu saja yang mati Dan tidak berpengaruh pada power supply-nya Atau ke channel lainnya Di sini juga terdapat saklar Terdapat juga terminal untuk menghubungkannya pada listrik Dan power supply ini memiliki kipas Sudah terdapat 4 buah lubang pada box panelnya Tidak hanya itu saja Agar power supply ini bisa kita kontrol melalui aplikasi atau perintah suara Di sini saya menambahkan board di smart breaker Di dalam box ini terdapat 1 unit smart breaker Terdapat buku panduan dan 4 buah skrup Maksimal beban dari smart breaker ini yaitu 10A Selain itu Kita membutuhkan kabel listrik Untuk panjang kabel listrik ini disesuaikan saja Pertama, hubungkan kabel listrik ini pada output dari smart breaker ini Selanjutnya, pasang penutupnya Tempelkan double tape pada belakang smart breaker-nya Dan tempelkan smart breaker pada ruang kosong di dalam panel box-nya Hubungkan kabel output dari smart breaker ke input power supply Selanjutnya, kita juga membutuhkan kabel listrik Yang sudah diberi staker atau kepala colokan Hubungkan kabelnya pada input dari smart breaker-nya Setelah itu, buat lubang pada dinding Masukkan wall anchor ke dalam lubang Dan pasang juga skrup-skrupnya pada wall anchor Jika sudah, kita pasang panel power supply-nya pada dinding Jika sudah, kita pasang panel power supply-nya pada dinding Untuk mengontrol polosupply ini melalui aplikasi Pertama, tekan tombol reset pada smart breaker selama 5 detik Sampai lampu indikatornya bergedip seperti ini Kedua, download dan buka aplikasi smart life Di dalam aplikasi ini, pilih add device Pilih outlet listrik wifi Hubungkan pada wifi rumah Dan tunggu beberapa saat Jika sudah, kita bisa mengubah nama dari smart breaker ini Sesuai keinginan Selain yang ditemukan saklar, di dalam aplikasi ini ada 5 fitur lainnya Selain yang ditemukan saklar, di dalam aplikasi ini ada 5 fitur lainnya Yaitu schedule, countdown, circulate, random, dan engine Yang ditemukan sampai 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 Oke, selanjutnya kita membutuhkan junction box atau duradus seperti ini. Junction box ini memiliki 12 lubang, jadi kita tidak perlu membuat lubang lagi. Tinggal kita lepas saja karet yang berwarna putih ini. Selanjutnya, kita tentunya membutuhkan beberapa controller. Controler pertama saya menggunakan SP107E. Controler SP107E ini saya akan menggunakan untuk 3 buah LED strip. Dan kita pasti membutuhkan 2 soket lagi. Di sini saya menggunakan soket 3 pin seperti ini. Hubungkan 3 soket ini menjadi satu. Jadi soket-soket ini untuk lampu dinding, lampu rak sudut, dan lantai LED. Oh iya, sekedar saran, sebaiknya kalian menghubungkannya seperti ini. Jika ingin membuat cabang soketnya untuk menghindari error atau glitch pada LED stripnya. Jika sudah, kita masukkan dan pasang controllernya ke dalam junction boxnya. Selanjutnya, saya juga menggunakan controller SP501E untuk lampu garis. tempelkan controllernya menggunakan double tape ke junction boxnya. Setelah itu, pasang junction boxnya pada jinding. Bahan selanjutnya kita membutuhkan kabel dan jack adapter. Di sini saya menggunakan jack adapter seperti ini. Agar kita tidak perlu menyulir kabelnya lagi. Hubungkan kabel merah pada terminal positif dari jacknya. dan hubungkan kabel hitam pada terminal negatif. Jika sudah, kita hubungkan kabel dari jack adapter ini pada power supply seperti ini. Ingat, menghubungkannya jangan sampai terbalik bagian positif dan negatifnya. Dan hubungkan jacknya pada controller. Lakukan hal yang sama pada semua controller. di sini saya sudah memindahkan jalur kabelnya pada lubang bawah supaya lebih rapih. Terakhir, pasang penutup junction boxnya. salah satu, disini saya menambahkan kontroler untuk lantai LED. Kenapa? Karena menurut saya hasilnya kurang bagus. Karena efek yang dihasilkan tentunya akan sama dengan lampu dinding dan rak sudut. Dan saya akan mengubah nama Smart Breaker sebelumnya dengan mode kacau agar lebih mudah diucapkan dengan perintah suara. Agar bisa dikontrol melalui perintah suara, pastikan aplikasi Smart Life sudah terhubung dengan aplikasi Google Home jika kalian menggunakan asisten Google. Oke Google, menyalakan mode kacau. Sip, menyalakan mode kacau. Oke Google, matikan mode kacau. Sip, mematikan mode kacau. Oke Google, menyalakan mode kacau. Sip, menyalakan mode kacau. Apakah kacau. dwar skal dua seogen. проблемы 없어요. Terima kasih telah menonton Oke guys sekian video kali ini dan terima kasih kepada PCBW yang telah mensponsori video ini Tetap kreatif dan tetap kacau Terima kasih telah menonton